Petugas Polsek Indralaya menangkap satu dari dua tersangka pencurian buah sawit perkebunan warga asal desa Pulau Label, Indralaya Utara. Inilah Bayumi, 30 tahun warga desa Pulau Label, dosun 2 Indralaya Utara, Oganilir yang berhasil ditangkap Polsek Indralaya akibat melakukan pencurian hasil perkebunan buah sawit milik warga. Di hadapan petugas tersangka yang masih berstatus bujangan ini mengaku perbuatannya melakukan aksi pencurian buah sawit milik warga. Aksi yang dilakukan bersama seorang temannya sebanyak lima kali, setiap kali mencuri tersangka melakukan bagian sebanyak 200 ribu rupiah. Kapolsek Indralaya AKP Herman mengatakan berdasarkan laporan warga, ia rasa atas aksi pencurian tersangka akhirnya dilakukan penjelidikan lalu berhasil menangkap tersangka, sementara temannya masih dalam pegejaran. Dari tangan tersangka petugas mengamalkan pembukti buah sawit dan alat untuk mengambil buah kelapa sawit. Guna mempertanggungjawab keperbuatannya tersangka harus menekam di balik Jorji Polsek Indralaya dengan terancam pasal 363 HP dengan ancaman hukuman lima tahun pejara. Tapi berdasarkan laporan dari masyarakat, telah terjadi pencurian sawit di kebunnya. Pelakunya, berulang-ulang kali melakukan pencurian sawit di kebun tersebut. Akhirnya yang punya kebun, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indralaya, langsung kami tindak lanjuti, tidak sampai 24 jam kami berhasil merintus pelatu sedang bekerja di kebun milik orang tua. Anggi Paltipi